untuk pertama kalinya menjadi juara Pro Liga 2024 Sektor Putri. Ya, Megawati Hangestri dan kawan-kawan menang, usai bertarung selama 5 set. Gelaran final Pro Liga Putri 2024 berlangsung dramatis di Indonesia Arena Jakarta Sabtu malam. Dalam partai puncak, Jakarta Bin berhasil menjadi juara untuk pertama kalinya usai menaklukkan Jakarta Elektrik PLN 32. Sejak set pertama, duel antara bintang Megawati Hangestri kontra Yola Yuliana telah tercipta. Indonesia Arena dibuat bergemuruh saat kedua tim saling memamerkan teknik smash, spike, blocking, disertai beberapa momen rally panjang. Jakarta Bin menutup set pertama dengan unggul skor 2521. Di set kedua, Megawati dan kawan-kawan lagi-lagi menang dengan skor 2520. Namun duet Yola Yuliana dan Marina Markova ditambah ke piawayan Nurlayli Kusuma sebagai salah satu mesin poin membuat Elektrik comeback dengan skor 22-25 di set ketiga dan skor 21-25 di set keempat. Dalam set penentuan, Jakarta Elektrik sempat unggul dengan skor 14-11. Namun kombinasi maut Megawati Hangestri dan Wilda sulit dibendung. Lewat spike keras Megawati ditambah monster blok khas Wilda, Jakarta Bin memaksa Jus 14-14-15-15 hingga akhirnya keluar menjadi juara dengan skor 17-15. Gelaran final Pro Liga Putri 2024 berlangsung meriah. Disiarkan secara langsung, ajang Pro Liga diakini mampu mengembangkan olahraga bola voli di Indonesia terutama kipra PBVSI dalam memajukan atlet bola voli hingga timnas untuk berprestasi di ajang internasional. Jadi ini suatu pesta masyarakat yang luar biasa, yang tidak lain tidak bukan juga bisa terwujud karena adanya PBVSI. Jadi disini Moji itu sebagai supporting guru dan kita tentunya mendukung yang dilakukan oleh PBVSI mereka juga yang membangun voli selama berpuluh-puluh tahun. Dalam pertandingan sebelumnya Jakarta Popsifo Polwan berhasil menyabat peringkat ketiga. Anindika pribadi melaporkan dari Jakarta.